Pemirsa kita awali berita pertama dari Kabupaten Polewali Mandar. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggrebekan pesta miras dan judi kartu joker di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam penggrebekan ini polisi berhasil mengamankan tiga orang pemuda yang sempat melarikan diri, termasuk puluhan liter miras tradisional jenis balo dan sejumlah kartu joker. Tim Resmob Polres Polewali Mandar langsung menggrebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat testa minuman keras dan judi kartu joker di Kelurahan Dharma, Kecamatan Andrea, Pika Bupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penggrebekan ini berlangsung dramatis. Mantaran puluhan pelaku berusaha melarikan diri ke tengah perkampungan saat melihat kedatangan petugas. Sejumlah petugas pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku hingga menjadi tontonan warga sekitar. Sialnya, tiga orang pemuda yang dalam kondisi mabuk berat yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil tertangkap setelah berusaha menerobos pagar kawat duri hingga mengalami luka di bagian bibir. Dari lokasi penggrebekan, polisi mengamankan puluhan liter minuman keras tradisional jenis balok dan kartu joker lengkap dengan lembar catatan yang diduga digunakan pelaku. Penggrebekan pesta miras ini sendiri dilakukan menyusul maraknya aksi kriminal yang dipicu akibat minuman keras sekaligus menjaga suasana kondusif pasca pemilihan kepala daerah pada 27 Juni lalu. Selain mengamankan tiga pelaku dan minuman keras, polisi juga menyita sejumlah kendaraan roda dua milik para pelaku yang kabur. Dari Polewali Mandar, Husir Sainal, Ainews melaporkan.